Seorang ketua kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia saat bertugas. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Marcelina Hoar tiba di rumah duka. Marcelina yang merupakan ketua KPPS di TPS 7 Desa Bakiruk, Kabupaten Malaka ini meninggal dunia pada Jumat malam. Setelah menjalankan tugasnya sebagai pemungkutan atau menjalankan tugas pemungkutan suara pemilu 2024. Hingga saat ini belum diketahui penyebab meninggalnya Marcelina karena belum ada reka medis, namun ia diduga meninggal akibat kelelahan. KPU mencatat ada 35 orang meninggal dunia dan 3.909 orang sakit setelah menjalankan tugas proses perhitungan suara pemilu. KPU akan memberikan santunan kepada KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pemilu 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.